OPPO Reno8 Pro Plus adalah salah satu semapun keluaran OPPO terbaru pada tahun ini. Resmi meluncur tepatnya pada 23 Mei 2022. Menjadi produk terbaru dari OPPO, OPPO Reno8 Pro Plus dibanderol dengan harga 8 jutaan, spesifikasi yang dibawanya pun sangat mumpuni. Perangkat ini diposisikan menjadi ponsel yang menyasar pada segmen kelas menengah ke atas, dengan membawa spesifikasi yang melampaui kedua saudaranya pada beberapa aspek serta dibekali berbagai fitur unggulan. Bagi Anda yang tertarik pada OPPO Reno8 Pro Plus, alangkah baiknya jika mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari ponsel ini sebelum membelinya. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Kita mulai dulu dari kelebihan OPPO Reno8 Pro Plus. Yang pertama dari sisi desain. OPPO Reno8 Pro Plus hadir dengan membawa gaya modern, light edge, dengan struktur bodi yang berkelas. Perangkat ini menampilkan warna yang elegan, dengan bingkai yang terbuat dari bahan aluminium tanpa memiliki garis siku yang smooth. Pada jangkang belakangnya, terdapat modul kamera yang terkesan menyatu dengan bodi ponsel. Sementara di bagian depan, OPPO Reno8 Pro Plus hadir dengan desain punch hole yang terletak di tengah atas layar. OPPO Reno8 Pro Plus memiliki bezel atas dan bawah sekitar 2,3 mm, sedangkan bezel samping sekitar 1,4 mm, yang diklaim OPPO sebagai tertipis di semua ponsel Renonya hingga saat ini. Bodi ponsel ini terlihat solid dan nyaman saat digenggam, berkesan ramping dan ringan dengan dimensi bodi 161,2 x 74,2 x 7,3 mm dan berat 183 gram. Selanjutnya, tampilan layar premium. OPPO Reno8 Pro Plus mengusung tampilan layar luas 6,7 inci dengan rasio jarak layar ke bodi 90,3%. Tampilan visual layar yang tajam berteknologi AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel. Jelas layarnya memberikan kontras warna yang lebih mencolok dengan kontras warna yang tinggi, mampu menampilkan 1 juta warna. Tingkat kecerahan maksimal layarnya mencapai 950 nits dan warna yang dihasilkan tampak lebih realistis, apalagi sudah dilengkapi HDR10+. Serta mendapat perlindungan kuat dari Corning Gorilla Glass 5. Tampilan layarnya semakin optimal karena dibekali kecepatan refresh 120Hz, guna memudahkan pengguna dalam aktivitas multitasking ataupun bermain game. Yang ketiga, performa tanggung. Performa yang dihasilkan OPPO Reno 8 Pro Plus tak lepas dari susunan komponen hardware dan software yang sangat handal, di mana ponsel ini ditenagai oleh chip kelas atas yang bertenaga tinggi, Mediatek Dimensity 8100 Max, yang diproses dengan fabrikasi 5nm. Chip ini mengemas CPU octa-core yang memiliki kecepatan clock 2GHz dan 2,85GHz, kemudian dipadankan dengan GPU Mali-G610 MC6 untuk menghasilkan kualitas grafis yang lebih mengumpuni. Dimensity 8100 Max memiliki performa yang setara dengan Snapdragon 888. Dalam pengujian Geekbench 5, OPPO Reno 8 Pro Plus mendapatkan skor sekitar 917 poin untuk single-core dan 3770 poin untuk multi-core. Sementara dalam pengujian AnTuTu Benchmark, mendapatkan skor sekitar 830 ribuan poin. Untuk menunjang kinerja ponsel dalam menjamin aktivitas multitasking, prosesornya dipadukan dengan RAM LPDDR5, 8, dan 12GB, serta memori internal UFS 3.1 hingga 256GB untuk penyimpanan data yang lebih ideal. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 12 dengan ColorOS 12.1 di atasnya. Keunggulan utama yang ditawarkan OPPO Reno 8 Pro Plus terletak pada chipsetnya yang sudah menggunakan Mari Silicon X. Chip ini diklaim mampu meningkatkan daya komputasi sistem dan efisiensi daya ponsel, serta mampu meningkatkan kualitas fotografi pada perangkat. Berikutnya kamera yang handal OPPO Reno 8 Pro Plus dibekali rangkaian kamera yang cukup handal, di mana ponsel ini membawa pengaturan 3 kamera belakang, dengan sensor Sony IMX 766 beresolusi 50MP sebagai kamera utama. Bersama dengan Mari Silicon X NPU internal OPPO, yang menjanjikan pengurangan noise AI dan video 4K Ultra Night yang lebih baik. Kemudian ada Ultra Wide 8MP dan Macro 2MP. Rangkaian kamera tersebut mampu menghasilkan gambar dengan tingkat detail yang baik dan terlihat realistis. Dilengkapi pula dengan lampu LED Flash untuk mengakomodir pemotretan saat cahaya minim, serta HDR panorama. Perekaman kamera utamanya mampu merekam video pada resolusi tinggi, 1080p pada 120fps, hingga kualitas 4K 30fps, 1080p 30fps, disertai fitur Giro EIS untuk menjaga kestabilan saat merekam video. Sementara pada bagian depan, OPPO Reno 8 Pro Plus dibekali sensor 32MP, yang cukup mampu memenuhi kebutuhan selfie dan video call, dan mampu merekam video pada kualitas 1080p 30fps, juga disertai dengan fitur Giro EIS. Tentunya pada aspek fotografi ini, OPPO Reno 8 Pro Plus mampu memuaskan para penggunanya dengan kualitas pemotretan dan perekaman yang cukup handal. Yang kelima pada aspek fitur dan konektivitas Untuk kelengkapan fitur lain yang dibawa ponsel ini diantaranya, ponsel ini sudah mendukung konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB Type-C, dan USB on the go, serta pemindai sidik jari dalam layar optical sensor. Dalam menunjang kebutuhan daya, OPPO Reno 8 Pro Plus mengandalkan baterai 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 80W, yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 30 menit saja. Kali ini kita beralih pada kekurangan OPPO Reno 8 Pro Plus. Yang pertama pada sisi kamera. Meski kamera pada OPPO Reno 8 Pro Plus cukup mumpuni dalam menghasilkan foto berkualitas, namun sangat disayangkan karena rangkaian kamera dari OPPO Reno 8 Pro Plus kabarnya belum dilengkapi dengan fitur OIS. Yang kedua tidak ada jack audio. Sebagai smartphone keluaran terbaru, OPPO Reno 8 Pro Plus ini juga sudah tidak membawa lubang jack audio 3,5 mm pada tubuhnya. Tendaki demikian, absen jack audio membuat bodi dari ponsel ini bisa terlihat ramping dan stylish. Yang ketiga tidak ada slot microSD. OPPO Reno 8 Pro Plus dibekali dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 256GB, tetapi tidak tersedia slot microSD pada perangkat ini untuk memperbesar penyimpanannya. Namun mungkin hal ini tidak perlu menjadi masalah bagi sebagian pengguna, jika memorinya yang besar itu dimanfaatkan dengan baik. Terakhir, non-rating IP Sebagai ponsel kelas atas dengan desain yang sangat menarik, sayangnya bodi dari ponsel ini tidak dibekali rating IP. Masih kalah dengan smartphone lain di kelas harganya yang bahkan sudah memiliki rating IP67. Itulah informasi dari kelebihan dan kekurangan yang dibawa oleh OPPO Reno 8 Pro Plus. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda sebelum meminang ponsel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.